Siti Khotija adalah istri pertama Rasulullah, orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kenabian Rasulullah. Orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah dan penyebaran agama Islam. Siti Khotija wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khotija wafat dalam usia 65 tahun, saat usia Rasulullah sekitar 50 tahun. Diriwayatkan ketika Khotija sakit menjelang ajal, Khotija berkata kepada Rasulullah s.a.w. Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu. Jauh dari itu ya Khotija, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya, jawab Rasulullah. Kemudian Khotija memanggil Fatima Azhara dan berbisik. Fatima putriku, aku yakin ajalku segera tiba, yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku. Mendengar itu, Rasulullah berkata, Wahai Khotija, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Umul mu'minin, Siti Khotija pun kemudian mehembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Saat itu, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa lima kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, Untuk siapa saja kakain kafan itu ya Jibril? Kafan ini untuk Khotija, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan, jawab Jibril. Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis. Rasulullah bertanya, Kenapa ya Jibril? Cucumu yang satu, Husein, tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan saud Jibril. Rasulullah berkata di dekat jasad Khotija, Wahai Khotija istriku sayang, Demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kohibahkan untuk Islam. Kau muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kau muslimin dan pakaian ku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selebar sorban? Terseduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Khotija diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. Dua bertiga kekayaan kota Mekah adalah milik Khotija. Tetapi ketika Khotija tidak menjelang wafat, Tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutup jasad Khotija. Bahkan pakaian yang digunakan Khotija ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh Dengan 83 tambalan diantaranya dengan kulit kayu. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, Ya Ilai Robi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khotijaku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam. Mempercayai ku pada saat orang lain menentangku. Menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku. Menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Oh Khotija sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku? Tiba-tiba Ali berkata, Aku Ya Rasulullah. Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berda'wah, Beliau masuk ke dalam rumah. Khotija menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khotija hendak berdiri, Rasulullah bersabda, Wahai Khotija, tetaplah kamu di tempatmu. Ketika itu Khotija sedang menyusui Fatima yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tak punya. Sehingga ketika Fatima menyusu, bukan air susu yang keluar akan tetapi darah. Darahlah yang masuk dalam mulut Fatima. Kemudian beliau mengambil Fatima dari gendongan istrinya lalu diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah seusai pulang berda'wah dan menghadapi segala caci mati dan fitnah manusia itu lalu berbaring di pangkuan Khotija. Rasulullah tertidur. Ketika itulah Khotija membelai kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa air mata Khotija menetes di pipi Rasulullah. Beliau pun terjaga. Wahai Khotija, mengapa engkau menangis? Ataukah engkau menyesal bersuamikan aku, Muhammad? Tanya Rasulullah dengan lembut. Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, Wahai Khotija, bersuamikan aku, Muhammad? Lanjutnya Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. Wahai suamiku, Wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan. Jawab Khotija. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai. Sekiranya engkau tidak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau tidak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit pun ataupun jembatan. Maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwamu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam wahai Rasulullah. Karena itu, peristiwa wafatnya Siti Khotija sangat menusuk jiwa Rasulullah. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah ketika itu. Karena dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khotija dan pamannya Abu Talib telah wafat. Tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah. Selamat menikmati.